Saya pernah membaca buku namanya Power of Habit, kalangan Charles Duhigg. Nah, diajarkan di sana bahwa sebuah karakter itu bisa dibangun lewat kebiasaan. Kalau kita mau membiasakan mesra misalnya, maka kita bisa menjadi orang yang berkarakter mesra. Jadi kuncinya sebenarnya adalah merasakan pengampunan Tuhan. Sehingga kita merasakan kasih Tuhan dan dalam kasih Tuhan yang kita rasakan, kita akan dimampukan untuk ramah dengan pasangan, membangun pernikahan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, membangun kemesraan dan menjalani kehidupan dengan bahagia.